Sahabat bisnis dan profesional, teman-teman suanya, hari ini saya akan sharing mengenai leadership style gaya kepemimpinan. Saya memiliki konsep sendiri yang saya konsep, dan saya sudah sharing di banyak perusahaan di seluruh Indonesia, di kota-kota besar Indonesia. Saya sharing, saya training, saya coach untuk klien-klien saya di beberapa kota besar di Indonesia. Dan style leadership ini sangat efektif sekali. Bapak-Ibu semuanya, leadership style sangat penting sekali, karena leadership lah yang membuat perusahaan menjadi berhasil. Semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, jikalau tidak di-guide oleh leadership yang kuat, maka organisasi tidak akan berjalan dengan efektif. Kepemimpinan akan menjadi guiding bagi tim atau individu untuk mencapai goals atau tujuan yang kita inginkan atau perusahaan inginkan. Teman-teman, sahabat bisnis semuanya, setiap perusahaan pasti memiliki keinginan yang besar untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apakah tujuan profit? Apakah tujuan ekspansi? Apakah tujuan perkembangan perusahaan? Untuk jauh ke depan, misalnya pembangunan pabrik baru, kantor cabang baru, omset yang lebih tinggi lagi, dan sebagainya. Namun, masalahnya adalah banyak sekali goals atau target-target ini tidak tercapai dengan baik. Yang kedua adalah, setiap perusahaan pasti ingin performance atau kinerja dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu dapat efektif dan mencapai standar yang diinginkan. Namun, sekali lagi, masalah yang dihadapi adalah kita sering menjepai bahwa performance STM di dalam perusahaan sering mengalami stagnasi, penurunan, bahkan yang lebih sering terjadi adalah terjadi kenaikan dan penurunan yang signifikan. Persoalan ini tentunya sangat berkaitan dengan kepemimpinan di dalam organisasi. Kepemimpinan di dalam organisasi yang akan mengatasi seluruh keadaan masalah ini sehingga mampu menjadi motivator bagi seluruh tim di dalam organisasi sehingga target dan performance perusahaan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Ada empat gaya kepemimpinan yang saya konsep dan saya berikan untuk banyak perusahaan di seluruh Indonesia dan sudah terbukti efektif, mampu mengarahkan, memotivasi tim untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Style leadership, gaya kepemimpinan, yang pertama adalah struktural. S pertama adalah struktural. Di mana seorang pemimpin memimpin berdasarkan standar-standar struktural yang ada di dalam organisasi seperti struktural organisasi, semua orang wajib mengetahui job desk yang ada kemudian setiap sumber daya di dalam organisasi wajib mengetahui instruksi kerja sebagaimana mestinya, standar operating procedure, SOP yang ada di dalam organisasi semua fokus kepada norma-norma atau standar-standar yang ada di dalam organisasi semua mengacu kepada prosedur yang ada di dalam organisasi supaya organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan efektif jikalau organisasi sudah berjalan dengan baik, efektif dan kemudian seluruh tim juga sudah loyal sudah mengikuti aturan-aturan yang ada dan budaya sudah diterapkan dengan baik semua orang sudah disiplin menjalankan kepemimpinan yang kedua atau gayanya yang dapat dilaksanakan oleh seorang leader adalah membuat kepemimpinan trust yaitu seorang pemimpin mulai melaksanakan mulai mendelegasikan mulai dari segi aspek pengawasan yang sebelumnya mungkin dibutuhkan adalah memantau setara terus menerus 7 hari kerja atau 21 hari kerja selama mungkin yang biasa dipantau pada saat gaya kepemimpinan trust ini seorang pemimpin dapat melonggarkan pengawasan secara direction pada subordinat atau bawahannya dimana seorang pemimpin dapat menerapkan gaya lebih peduli, lebih respect terhadap timnya yang dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan dalam hari ini yang sebelumnya dipantau secara ketat ini diberikan kebebasan kepada tim misalnya kalau jikalau sebelumnya setelah daily monitoring itu dilaksanakan sekarang hanya tinggal weekly monitoring dan akhirnya seorang pemimpin hanya memantau hasilnya bagaimana apakah setelah diberikan kepercayaan bawahannya mampu gak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan apa yang menjadi target yang sudah direncanakan sebelumnya jikalau sudah bisa perusahaan atau seorang leader mampu menerapkan gaya kepemimpinan trust ini dengan baik dan jikalau seluruh atau sebagian besar SDM organisasi sudah mampu melaksanakan prosedur kerja target dan sebagainya dengan baik dan benar dengan less monitoring saatnya perusahaan meningkatkan lagi gaya kepemimpinan yang bisa membuat organisasi semakin maju dan berkembang yang ketiga adalah perusahaan bisa menerapkan gaya kepemimpinan amplifying yaitu menguatkan support tim kita melalui apa? training and development dan pastikan mereka mengerti seluruh job days yang ada dan pastikan mereka memiliki alat-alat kerja seperti software, seperti pelatihan-pelatihan, skill-skill yang dibutuhkan pada tahap ini seorang leader atau pemimpin hanya mendorong memberikan fasilitas, memberikan pelatihan memberikan sebuah guidance supaya tim-tim di dalam organisasi ini dapat melaksanakan bahkan berkreasi lebih besar lagi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi menjadi target-target tujuan perusahaan ke depannya less control dan bukan hanya less control bukan hanya less control less control itu ada di trust leadership gaya leadership yang level trust amplifying it more than that setelah mempercayai perusahaan atau pemimpin juga memberikan dorongan supaya kepercayaan yang ada mereka, STM ini, dapat meningkatkan kemampuannya lagi meningkatkan skill mengingkatkan knowledge pengetahuan mereka dengan harapan mereka dapat memegang amanah dan memikul tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi pada pekerjaan yang sudah diberikan akhirnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat naik jabatan atau melakukan sesuatu yang lebih besar yang akhirnya akan membawa perusahaan untuk maju dan berkembang lebih besar nah, STM leadership yang terakhir adalah R R itu adalah reform reform ini adalah setelah semua STM di dalam organisasi itu sudah well trained mereka sudah memiliki kemampuan, keahlian yang sudah diberikan oleh fasilitas oleh seorang leader atau perusahaan mereka sudah ready untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi yaitu melakukan reformasi menciptakan hal-hal yang di luar atau lebih besar lagi bagi perusahaan misalnya ekspansi bukan hanya ekspansi di bidang lokal atau daerah tertentu tetapi perusahaan juga bisa melakukan ekspansi di pasar internasional membangun pabrik baru membuat produk baru yang lebih banyak lagi yang bisa mendorong perkembangan perusahaan bahkan menjadi perusahaan yang sangat hebat ke depannya demikian empat star leadership gaya kepemimpinan yang saya singkat untuk para pebisnisan profesional semoga gaya leadership ini dapat bermanfaat bagi sahabat bisnis untuk menggembangkan gaya-gaya leadership supaya perusahaan Bapak Ibu dapat berkembang lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depannya terima kasih salam sehat dan susah selalu untuk kita semuanya selamat menikmati